Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Bu Khori Di memasak masakan menu untuk sahur Yang praktis, mudah, dan pastinya mengugah selera Baik, sekarang saya akan memasak dendeng masak batokok dari Padang Ini sebenarnya bukan seperti dendeng yang pada umumnya dikeringkan Ini masih terlihat basah Bumbu-bumbunya itu sendiri hampir mirip dengan dendeng pada umumnya Cuma ini ya dendengnya dimasak langsung Dagingnya sendiri itu saya potongnya tipis-tipis Supaya menyerupai dendeng Dan nanti kita akan masak sampai kering Dia meresap, tapi tidak sampai kering dijemur dendeng pada umumnya Baik, saya akan mulai saja Pertama-tama saya akan menghaluskan bumbu-bumbunya dulu Bawang putih dan bawang merah Di sini saya menambahkan garam dulu Sebelum saya menguletnya, supaya lebih mudah dihaluskan Ya, di sini terlihat ya langsung mengeluarkan airnya Karena ada tambahan dari garam Ini saya tambahkan ketumbar Jinten Dan jahe Saya langsung haluskan jadi satu Ya, bumbunya di sini sudah cukup halus Kita bisa langsung menumisnya Saya nyalakan dulu kompornya Masukkan minyak goreng untuk menumis Tidak usah terlalu banyak Tidak usah terlalu banyak Lalu saya tumis Saya langsung memasukkan lengkuas Dan kuas Daun jeruk Terus saya ada gula merah Wow Kita pastikan gula merahnya sudah tercampur dengan rata Kita masukkan dulu air asamnya Di sini ada asam kandis Saya masukkan aja asam kandisnya Ini sangat mudah sekali Hanya bumbu diulek Terus masukkan lengkuas Masukkan daun jeruk Masukkan gula merah Langsung kita setelah ini masukkan daging Kita tunggu sekitar 30 menit Dagingnya sudah bisa disajikan Dan disajikannya dengan sambal hijau Nanti saya lumuru di atas dagingnya itu sendiri Jadi rasanya itu nanti Ada manis, pedas, gurih Jadi satu Pokoknya rasanya ini Menu yang saya buat di sini Membuka selera Makan sahur Anda Saya langsung masukkan dagingnya ya Supaya ini tambah gurih Saya memasukkan ada margarin Wow Agarin dan Selanjutnya kita masukkan santan Biar rasanya ada gurihnya Dan pastinya kalau makanan Ada santannya diperpadukan jadi satu Itu rasanya langsung gelar Ya contohnya aja masakan padang Semuanya rata-rata pakai santan Ada gulai, mau gulai, mau apapun itu Pasti pasangannya memakai santan Kita langsung masukkan sekitar 50 ml aja Gak usah terlalu banyak Ini saya pakai santan ini ya Yang insan, yang kental Jadi gak usah terlalu banyak Kita seasoning Ke garam Bicah sedikit Airnya sudah gak menyusut Kita tambahkan lagi airnya Supaya membantu proses Pematangannya daging itu sendiri Ini semuanya sudah saya campur Kita tunggu 30 menit lagi 30 atau 20 menit sudah matang lah Karena ini saya potong dagingnya juga Tidak terlalu tebal Sangat tipis sekali Kita tunggu aja sampai airnya susut Lalu kita sambil membuat Sambil hija Kita tinggalkan aja ini Oke, sambil menunggu dagingnya matang Kita membuat sambil hija Sekarang ya Di sini saya akan menguleknya Saya potong-potong dulu Supaya lebih memudahkan mengulek Sambil hija itu sendiri Saya potongnya kecil-kecil Karena ini Lomboknya mentah ya Bukan saya masak dulu Tapi nanti Saya ulek Lalu disiram Sama minyak panas Oke Sama saya mau mengulek bawang putih Dan bawang merah Di sini saya lebih Banyakin bawang merahnya ya Bawang putihnya kira-kira 2 aja Tidak sebaik-banyak Sama seperti tadi Saya menambahkan garam Untuk memudahkan nguleknya Lebih cepat Oke, kita ulek dulu bawangnya Oke, sebentar lagi Tidak usah terlalu halus Kasar aja Karena nanti kita mesti juga Menyiram minyak panas Sekarang kita panasin dulu Kompornya Untuk memasak minyaknya Oke, minyaknya sudah panas Bisa kita langsung siramkan Ke cabai hijaunya Harum sekali Oke, dagingnya sudah mulai empuk Aromanya juga Wow, sudah sangat Mengugas daerah sekali Sebentar lagi dalam waktu 1 menit Kita akan mengangkatnya Dan kita akan segera menyajikannya Tunggu sampai dia agak kering sedikit lagi Sedikit lagi Tidak menunggu waktu lama Ya, kita bisa matikan kompornya Dan kita akan segera menyajikannya Dan kita akan segera menyajikannya Baik Inilah menu ketiga saya Yaitu Dendeng Batokok dari Padang Kalian bisa mencobanya di rumah Dan ini bahannya sangat mudah didapatkan Dan walaupun ini daging Tapi budgetnya Tidak sampai Rp50.000 Tapi kalian jangan beli sampai sekilo Kalau sekilo ya pastinya akan lebih dari Rp50.000 Dan ini bisa disajikan bersama sayuran pendampingnya Supaya menambah tenaga kalian semuanya Dalam menjalankan ibadah puasa Baik, terima kasih Nantikan menu-menu saya selanjutnya Untuk menu sahur spesial Bye Wow Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!